Halo guys Halo semua balik lagi di channel Braille Rig BR di video kali ini kita bikin video lagi pastinya ya sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi lagi coy kalau saya upload video baru lagi dan buat kalian yang belum follow Instagram saya jangan lupa follow di at Braille Rig Underscore ya Oke guys jadi di video kali ini kita akan masih membahas seputar busit bukan seputar busit sih masih menyangkut busit Nah itu masih ada hubungannya dengan busit walaupun kita enggak bakalan banyak main busit guys Nah jadi beberapa waktu yang lalu itu ada yang nge-tag saya di Instagram tentang sebuah game di Playstore yang dia itu pakai gambar-gambar busit ya untuk jadi kayak previewnya di Playstore gitu guys Nah jadi saya agak tertarik gitu kan untuk langsung lihat gamenya itu kayak gimana dan mungkin kita bakalan coba main guys apakah game ini benar-benar ngikutin busit atau cuma nipu-nipu aja guys Oke jadi kita akan langsung aja ke Playstore untuk cari gamenya ya let's go Oke sekarang kita sudah di Playstore jadi ini dia gamenya namanya Euroboost parking sim 3D nah ini saya agak penasaran juga sih guys soalnya dia disini beneran pakai kayak gambar-gambar busit ya mirip banget ya sama busit cuma disini ada perbedaan seperti misalnya orang-orangnya disitu agak beda ya dan kontrolnya juga beda lalu kita lihat gambar selanjutnya disini juga masih sama ya trafficnya itu guys kalian bisa lihat ini mirip banget ya sama busit bahkan busnya juga mirip banget dengan busit guys lalu kita Scroll lagi nah ini nah ini ya Waduh mirip banget busnya sama busit tapi disini orang-orangnya beda guys dan kontrolnya juga beda jadi kita masih nggak tahu juga ya Oke kita Scroll lagi nah ini yang paling mirip coy ini bukan mirip lagi sini emang busit mungkin ya cuma diubah-ubah sedikit warna-warnanya oke guys waduh saya agak kurang percaya sih kalau masa diambil dari busit waduh mungkin dalam gamenya itu agak beda guys jadi kita akan coba buktikan aja nah ini gambar-gambarnya semua mirip banget sama busit kita lihat disini ratingnya 3,6 waduh masih bagus ini ya 3,6 dan disini kita lihat ulasan-ulasannya guys nah waduh banyak yang komen jelek-jelek juga ya kasihan juga developernya guys kalau banyak yang komen jelek kayak gini tapi nggak papa lah namanya juga dia ambil gambar-gambar busit kayak gini kan ya Oke jadi kita langsung coba install guys ya kita akan mencoba langsung apakah game ini itu cuma gambarnya doang yang kayak busit terus dalamnya enggak kayak busit atau emang dia kayak ngambil dari busit gitu guys jadi kita akan buktikan sama-sama ya waduh Oke sekarang sudah terinstall jadi langsung kita akan buka saja guys untuk gamenya itu ya kita langsung buka nah ini developernya ya game piece Oke di sini nama gamenya kan 3d modern bus parking nah disini kalian bisa lihat guys di awal game game nya ini di layar paling awalnya itu dia malah ngambil gambarnya ETS coy parah banget dah oke kita coba lihat untuk star parking nah disini ada pilihan setting waduh ini cuma setting sound nggak ada setting grafik atau apa ya waduh aduh ini game kocak banget dah terlihat lagi ya nggak ada yang lain-lain lagi ini sih Oke kita coba langsung start parking kayak gini nah ini kan beneran ternyata nggak mirip sama sekali sama busit ini bus busnya yang didalam nggak mirip sama sekali sama busit jadi dia jadiin busit cuma sebagai pancingan untuk supaya orang download gitu guys ya ya bagus juga sih caranya ya ya walaupun itu agak kurang bagus juga ya pinter sih tapi nggak bagus Oke guys disini kita akan coba main gamenya ini kayaknya cuma kayak simulasi parkir aja ya jadi ya cuma parkir-parkir aja beda sama busit yang ada mode narik dan lain-lain Oke kita langsung coba start parking Oke disini kita bisa pilih modenya guys ada mode ada premium ada juga super premium tapi disini super premiumnya belum bisa ya jadi cuma premium aja coy Oke disini ada level-levelnya juga kita akan coba level satu ini guys Oke guys sekarang kita sudah masuk di dalam gamenya dan disini gamenya ternyata seperti ini ya Saya kira bakalan bagus gitu coy waduh ini aku malah kayak gini ya ini enggak ada bayangan juga Oke kita coba langsung gas aja ya disini kameranya ada beberapa guys enggak ada kamera interior ya sayang banget enggak ada kamera interior di sini bukan pakai steering wheel juga pakai tombol waduh aduh kecewa saya ya di gambar awalnya kayak busit ternyata cuma dipakai untuk nipu-nipu guys supaya kita download gamenya Oke kita tadi hampir langsung gagal ya di sini mau diparkir di mana ini busnya woy Oke kita diarahkan untuk jadi ini cuma untuk kayak game parkir parkir-parkir aja ya guys ya bukan game simulasi kendaraan gitu nah ini lebih tepatnya sih simulasi parkir guys ya nah ini woy di mantep Oke jadi kayak gitu ya guys gamenya waduh oke kita coba lanjut ke level selanjutnya dulu ya waduh ngecewain sih cukup ngecewain soalnya saya pikir ya dia ini game simulasi gitu kan dia ternyata bukan coy aduh jadi dia cuma ambil gambar busit cuma untuk ini ya untuk pancingan ternyata supaya orang-orang download dan akhirnya main gamenya ya walaupun sih walaupun orang-orang download gamenya main gamenya kayaknya enggak bakalan lama sih mainnya dan bakalan dihapus lagi karena setelah ini juga kayaknya saya bakalan hapus gamenya guys sebenarnya saya enggak suka sama gamenya ya tapi sampai tahu diantara kalian ada yang suka gamenya ya sampai tahu aja kan ya enggak tahu juga sih Oke guys jadi ya seperti itulah gamenya ternyata cuma game parkir-parkir doang saya kira ada yang mantep-mantep gitu ya ada yang mirip beneran sama busit di dalam gamenya dan ini yang paling kocek sih di awal layarnya dia pakaiannya itu gambarnya ETS2 guys pakai busi Indonesia lagi ya aduh parah 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 Oke guys jadi mungkin sampai disini aja dulu untuk video kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini sampai jumpa di next video bye bye hai hai